Shalom, haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang ini ya, sudah jam 11 lewat, saya bersyukur dimana hari ini bisa berdiri di tempat ini untuk bisa melayani Bapak Ibu Jemaah Tuhan yang dikasihi. I am glad I can be here to serve all of you, thank you Pastor Somi dan Ibu Mutia dan tim leadership yang ada yang boleh menerima kami, thank you for Pastor Somi, Ibu Mutia and the leadership that can receive us, puji Tuhan ini pertama kali ya, kalau gak salah saya kotba di IFJF Houston, waktu yang lalu kita sempat berkunjung, hadir dalam ibadah, mungkin dua tahun yang lalu ya. Ya, puji Tuhan, tapi kali ini saya diberikan kesempatan, suatu kehormatan ya, yang dari Tuhan melalui Pastor Somi untuk bisa mengundang saya untuk bisa melayani firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Ya, jadi saya memberikan salam hangat untuk gereja kami yang ada di IFJF Medan dan juga Padang, suatu kehormatan dari IFJF Medan dan IFJF Padang. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur dimana saya sedikit sharing ya untuk keluarga yang ada, kami punya dua anak. I can share of my family, I have two kids. Couple, yaitu Gloria dan Victor. Gloria sudah married dengan American, sekarang sudah punya anak, satu tahun, lima bulan seraku. Five months. Ya, anak cewek seraku ya, namanya Sophia. Her name is Sophia. Fotonya ada di sana, dan itu suaminya Gloria, yang kepalanya botak seraku. That's the husband of Gloria, that's bald. Ya, dan untuk foto yang berikutnya itu, di sebelahnya ada foto mama saya. And that's the picture of my mother. Kita barusan merayakan ulang tahun, mama saya yang ke-88 tahun seraku. 88 years old, my mom is having birthday. Praise the Lord. Berikan anugerah, ya, panjang umur, dan tubuh yang sehat. And very healthy. Masih bisa makan apa saja yang gak ada pantang seraku. She can eat anything she wants. Ya, bahkan tadinya mau ikut ke Amerika sama-sama kami. And even last, she said she wanted to go with us. Tapi dari saudara saya, yang perempuan katanya, jangan, ketanya. But my sister said no. Nanti mama ada apa-apa, nanti susah, katanya. If something happen, it's difficult. Akhirnya gak jadi, seraku. So she didn't go. Ya, satu lagi anak kami itu Victor. Victor, yang tadinya juga sekolah di Dallas, ya. Berjemaat juga di FJF Dallas. Sudah selesai kuliahnya di Dallas, seraku. Di SMU, Southern Methodist University. Dan kembali di Jakarta, sudah hampir dua tahun. Dan sekarang kerja di Gojek, seraku. Dan dia bekerja di Gojek. Gojek Company, perusahaan yang lagi blooming, ya. Startup company sekarang ini yang sudah, apa namanya, meraih unicorn. Seraku, ya. Receive unicorn, Gojek. Puji nama Tuhan. Booming right now. 10 million US dollar, maybe. 10 million US dollar. Ya. Puji nama Tuhan, seraku. Dan saya bersyukur, dimana Victor juga, lagi mempersiapkan dirinya, untuk bisa, apa namanya, adjust dengan society, dengan masyarakat yang ada. Dan Victor juga punya panggilan, seraku, ya. Dan dia juga punya panggilan, seraku, ya. Dan dia punya panggilan, seraku, ya. Untuk menjadi pastor, seraku, seraku. Untuk menjadi pastor, seraku, ya. Jadi dia juga ingin ambil master. Jadi dia ingin ambil master degree di Theological Seminary, ya. Degree di Theological Seminary, ya. Either in the US, or maybe in Indonesia. US or Indonesia. Pastor Jimmy bilang, udah, Fik, kamu kuliahnya di HITS aja, di Harvest International Theological Seminary di Jakarta. Agil masternya, dan sambil bantu pelayanan di Jakarta. Dan membantu ministri di Jakarta. Ya, puji nama Tuhan kita, doakan anak kami juga, ya. Supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. So, he became blessing for others. Inilah kerinduan hati kami, dimana kami bersama-sama dengan keluarga kami, seluruhnya bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, bisa melayani Tuhan bersama. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini, kalau kita bisa melihat, ya. Kita bersama-sama, keluarga kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih cantik daripada ketika kita melihat keluarga kami, bisa melayani Tuhan bersama. Ya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin next slide, bisa lihat di sini. Ada slide berikutnya. Ini, Sofia, baru satu tahun, lima bulan. Mixed blood, seraku, Chinese sama American. Chinese, American. Ya, puji nama Tuhan. Dia sekarang lagi belajar ngomong, udah bisa jalan, dan sebagainya. Dia berbicara dan berjalan dan segalanya. Bahkan ini kami juga lagi menunggu, Gloria menunggu sebuah anak kedua. Gloria menunggu sebuah anak kedua. Dan anak yang kedua kemarin dia udah cek di Houston juga, di appointment sama dokter. Anaknya laki-laki, seraku. Dokter appointment, seorang anak. Jadi bakalan kami punya cucu dua, seraku. Kapol, satu cewek, satu cowok. Puji nama Tuhan doakan. Sehingga Gloria juga nanti bisa delivery baby-nya dengan baik, dengan selamat. Dan bisa jadi berkat semuanya untuk kami dan keluarga, dan semua orang. Ya, itu di sebelahnya itu gereja kami yang ada di Medan saat ini. That's our FGF Medan. Udah dilesmikan beberapa tahun yang lalu. Udah 4 tahun sih. 2015 oleh Pastor Jimmy sendiri. 2015 oleh Pastor Jimmy. Ini suatu miracle yang kita miliki ya. Tuhan berikan gereja kita di Medan, seraku ya. That we got this building in Medan. Saya share sedikit bagaimana, dimana sepuluh tahun kami berdoa. Untuk suatu tempat, suatu gedung, seraku ya. Untuk ibadah yang permanen. For a building that's permanent, we pray 10 years. Pada waktu 2003, kami diutus oleh Pastor Jimmy dan Pastor Danny Hanafi untuk ke Medan. 2003, we were sent by Pastor Jimmy dan Pastor Danny Hanafi ke Medan. Untuk perintisan gereja FGF yang ada di sana, seraku ya. Untuk IJF Church di Medan. Ya, dibenahkan kembali, seraku ya. Dan 10 tahun lebih kami mempersiapkan semuanya. It takes a long time, seraku ya. 10 tahun kita berdoa, pindah. Dalam 10 tahun mungkin kita pindah-pindah gereja sudah ada mungkin 12 kali. Satu tahun penuh dua kali pindah, seraku. Segala macam sudah kita coba semua tempat-tempat yang ada, seraku. Sampai akhirnya ya Tuhan memberikan kami satu bidang tanah dan kita bangun dengan cara yang miracle juga. Tuhan menggerakkan seorang donator, seraku ya. So, until God gave us a land and then there's a donator. Lebih kurang 950 meter persegi, kurang dari 1000 meter persegi, seraku ya. 100 square meters. Ya, dan puji Tuhan semuanya paid off, seraku. It's all paid off. Enggak ada utang di bank, ya. No mortgage, nothing. Tuhan berikan dengan cara yang miracle, lebih kurang 6 miliar semuanya dan semuanya paid off, seraku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Give glory to God. Kapasitas lebih kurang 500 jemaat, seraku, yang ada 500 orang. Mungkin bisa next slide, bisa lihat sebentar. You can see the next slide. Nah, ini yang sebelah kanan, seraku ya. Waktu kita Christmas. Tahun lalu, seraku ya. Last year. Lebih kurang gedung kita yang ada di sana. That's our building. Yang sebelah kanan, seraku ya. Dan yang sebelah kiri itu adalah gereja kita yang di Padang. Waktu juga Kids Christmas ya. Untuk Natal anak-anak, seraku. Puji nama Tuhan. Jadi saya dipercayakan untuk mengembalakan dua kota. Medan dan Padang, seraku. Pasal Somi dan Ibu Mutia waktu itu sempat melayani di Padang ya. Tapi belum di Medan, belum. Oh, pernah juga? Tapi sempat gereja kita belum. Oh, pernah? Oh ya. Oh, oke. Tapi bukan gedung baru. Oh, bukan gedung baru ya. Oke, gedung yang sebelumnya. Ya, jadi kita invite nanti Pasal Somi, kalau pas ada di Indonesia, bisa melayani juga di Medan. Di tempat kita yang baru, seraku. Pasal Somi is in Indonesia, he can go to Medan. Oke, itu mengenai introduction perkenalan yang ada cukup panjang, seraku. Ya, dalam 30 menit ini saya akan sharing bagaimana firman Tuhan yang akan saya bagikan. I'm going to share the word of God that's been put in my heart. With the theme by faith. Ya, dengan sub-temanya the word atau firman Tuhan. With the word of God. Kita akan melihat di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang pertama, sampai ayat yang ketiga. 11, 1, 2, 3. Ya. Ibrani pasal 11, ayat yang pertama, sampai ketiga, saya akan bacakan di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di sini kita bisa melihat, seratku, begitu pentingnya iman, seratku. The importance of faith in our lives. Di sini firman Tuhan katakan iman itu adalah suatu dasar. Faith is a confidence. It's a foundation. Sesuatu substance di dalam setiap kehidupan kita, seratku. That has to be there in our lives. Yang begitu penting. Dalam segala sesuatu yang kita harapkan. Through everything that we hope for. Bahkan dikatakan suatu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. And it's an evidence of what we do not see. Ini sesuatu pengalaman baru yang Tuhan bawa kita pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. It's the experience that God wants to bring to us as we are safe. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. So as a believer. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. After we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Tuhan membawa kita kepada suatu journey, suatu perjalanan yang panjang. Yang namanya journey of faith. God wants to bring us a long term journey that is called a journey of faith. Atau spiritual journey, seraku. Atau spiritual journey. Atau juga bisa dikatakan kita akan masuk dalam suatu perjalanan yang baru, yang lebih populernya dalam gereja kita sekarang. IJF Global dikatakan DJ, discipleship journey. Suatu perjalanan pemuritan, seraku. But it's also said right now the term that we're using is discipleship journey. Di mana kita akan, yaitu mulai daripada come, grow, serve, lead. That we start from come, grow, serve, lead. Untuk kita datang, kita bertumbuh, kita melayani, dan memimpin suatu. So we can come, and then we grow, and then we serve, and then we lead. Karena itu pengalaman yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Because that is the experience God wants to bring in our lives. Iman adalah suatu kehidupan yang baru dalam Kristus. Faith is something that is new in Jesus Christ. Suatu jalan yang baru berdasarkan janji-janji Tuhan. It's a new road according to God's promises. Kita perlu mengalami suatu kehidupan yang baru, dan menemukan jalan yang baru dari setiap janji-janji Tuhan. We have to find that new journey that God has prepared for us. Saya mengalami bagaimana kehidupan yang baru dalam Kristus, dan Tuhan membukakan suatu jalan yang baru juga berdasarkan janjinya. I can experience what God is trying to give me through this new journey, this new road that God is opening for me. Tahun 1982, I was safe, saya diselamatkan by the grace of God. 1982, I was safe by the grace of God. Pada waktu itu, saya masih seorang mahasiswa yang kuliah di Fresno, di California State University of Fresno seratu. Pastor Sobby juga ada di sana, dengan Ibu Mertia waktu itu ya. Setelah itu mungkin pindah ke mana? Ke Merset ya. Ya, puji Tuhan. Jadi kami bersama-sama dengan Pastor Jimmy, ada Pastor Paulus, Kristanto seraku. Pastor Paulus, Pastor Jimmy. Jadi kita semua teman lama seraku, sebetulnya. Sudah 30 tahun lebih, puji nama Tuhan seraku. 30 tahun seraku. Ya, puji Tuhan waktu itu background saya, yaitu saya bukan orang percaya. Saya bukan percaya pada saat itu. Saya hobinya gambling seraku. Saya suka judi. Saya judi sampai main ke Las Vegas. Saya pergi ke Las Vegas untuk bergambil. Bahkan saya menghabiskan uang orang tua yang papa saya kirim dalam satu minggu itu, saya bisa habiskan 15 ribu US dollar waktu itu. Saya bisa menghabiskan 15 ribu US dollar dalam seminggu saat saya gambling. Waktu itu kursus US dollar, satu US dollar, hanya 625 rupiah. Satu US dollar hanya 625 rupiah. Saya masih ingat, bayangkan sekarang sudah 14 ribu. Sekarang sudah 14 ribu rupiah. Bahkan saya menggadehkan mobil saya juga seraku. And even I pawn up my car. Karena judi seraku. Because of gambling. Saya pinjam uang teman saya. I borrowed money from my friend. Beberapa ribu dollar. A couple of thousands of dollars. Setelah itu habis untuk judi di Las Vegas, di casino. And I spend all that on my gambling in casino in Las Vegas. Habis uangnya semua, saya kasihkan kunci mobil, saya kasihkan pink sleeve. And then I give him the... BPKB, kalau di sini namanya apa? Title of the car. Title ya. Namanya title. Saya kasihkan sudah. Sudah all gone semuanya. Semuanya ada uang lagi. Di bank juga habis. All the money in the bank is finished. I was broken. I was broke. Hancur-hancuran. Sudah betul-betul hancur. Ya puji nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak ingin saya binasa. Dia ingin saya selamat. Dia ingin saya selamat. Telur di ujung tanduk. Tidak disentil saja langsung hancur. Tapi Tuhan ingin datang dalam hidup saya. Dia ingin menyelamatkan saya. Puji nama Tuhan dengan seorang hamba Tuhan. Temannya Pastor Jimmy. Namanya Hari. Di mana Pastor Jimmy juga saya dengar bertobatnya juga melalui orang yang sama. Hari juga. Dari YWAM. Dari Youth with the Mission. Pastor Jimmy juga menyelamatkan oleh orang ini juga. Pastor Harry dari YWAM. Puji nama Tuhan. Orang ini juga yang menginjili saya selaku. Akhirnya saya bertobat selaku. Dan saya menyelamatkan. Karena saya mendengar kesaksian daripada Pak Hari ini. Yang luar biasa. Kesaksian yang sama dengan keadaan hidup saya pada waktu itu. Dan keadaan dia sangat berbeda dengan hidup saya pada waktu itu. Dia juga tadinya hidupnya dari anak yang berangga. Yang hancur-hancuran suraku. Dia juga seorang anak yang terlibat dalam gangster. Dia terlibat dalam gangster di Semarang. Pasal suami mungkin kenal sama orangnya juga. Mungkin Pasal suami kenal sama orangnya juga. Pasal suami dari Semarang juga. Rambutnya gondrong segini katanya suraku. Dia juga perokok berat sampai... Merokok itu misalnya gak ada duit sampai puntung rokok dikumpulin. Ya dijadikan satu rokok dan diisap begitu suraku. Saking gak ada duitnya suraku. When he has no money, he combined all the small leftovers of the cigarette and took it. Jadi dia challenge saya pada waktu itu. Kalau kamu ingin bertobat, hanya Yesus yang bisa merubah hidupmu. If you can repent, God will change your life. Think about it, dikatakan. Pikirkan mata-mata, dia bilang. Think about it, dia bilang. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Saya pulang, malam itu saya gak bisa tidur suraku ya. Karena saya juga termasuk perokok yang berat. Satu hari saya bisa merokok lima bungkus satu hari. Biasanya ada di Samzu itu dua bungkus. Belum lagi gudang garam filter, belum lagi nanti marboro dan sebagainya. Lima bungkus satu hari suraku. Tapi pada waktu itu Tuhan datang dalam hidup saya. Mereka yang pertama yang saya alami, rokok yang begitu saya cintai, yang saya sukai, gak pernah, bahkan seperti second wife gitu ya. So you get it, that became my second wife. Semua hidup yang gak bisa saya tinggalkan. I can't live before. When I do it, it becomes so bitter. It's so amazing. It's so bitter. Sehingga saya pada waktu itu mengambil keputusan untuk berhenti merokok. So I decided to stop smoking. Tiga hari saya berhenti merokok ketemu. Tiga hari. Ketemu dengan hamba Tuhan ini, dengan pendeta ini. Get this man of God. Dengan cara yang ajaib, seraku by appointed God, seraku ya. By appointment from God. Yeah, appointment from God. Akhirnya saya sana dia tanyakan apakah kamu siap untuk menerima Yesus. Are you ready to receive Jesus Christ? Saya katakan, iya saya, kalau ini jalannya untuk saya bisa bertobat, saya sudah muak dengan hidup saya, saya sudah jenuh. Saya ingin hidup saya berubah. I'm tired, I want to repent, I want to change my life. Akhirnya dia doakan saya, seraku. And he prayed over me. Doa pertobatan, doa terima Yesus, bahkan doa deliverance prayer juga. Setelah saya terima Yesus, ada lima orang hamba Tuhan mendoakan saya pada waktu itu. Termasuk Paso Jimmy, ada juga beberapa hamba Tuhan yang lain, seraku. And then I was set free after they prayed for me, seraku. Saya betul-betul mengalami akan kebebasan dan mengalami akan kelahiran baru dalam Kristus, seraku. I receive that freedom and I receive this new life that God gave me. Dan itu saya mengalami kehidupan yang baru dalam Kristus dan saya menemukan jalan baru dalam Kristus, seraku. Ini cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ini cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tiga hal pada siang hari ini yang ingin saya bagikan mengenai iman. Yaitu, faith itu the other reality. Faith is the other reality. Suatu kenyataan yang lain, seraku. Dimana dikatakan juga, faith itu juga kita tahu, itu suatu keyakinan bahwa ada sesuatu hal yang baik yang akan terjadi di masa mendatang. That will happen in the next future. Sesuatu yang dikatakan di sini dalam Amplified Bible. Now, faith is the assurance, assurance of things, hope for. And the evidence of things, not sins, seraku. Faith is the assurance. Dimana sesuatu keyakinan, sesuatu kepastian bahwa ada sesuatu yang baik yang akan terjadi untuk masa depan kita. There is something good that will happen in our future. Walaupun saat ini kita belum bisa melihat. Because sometimes we cannot still cannot see yet. Jadi iman itu adalah suatu seperti fakta ilahi. Atau hal yang telah digaransi oleh Allah sendiri sebagai suatu kepastian dalam hidup kita. It's a heavenly fact that God wants to give us as assurance in our life. Walaupun kita tidak bisa melihat sekarang dan tidak bisa kita alami secara fisik pada saat ini, seraku. Even though we cannot see it right now and we cannot experience it maybe physically right now. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hal ini tidak mudah untuk setiap kita. Cukup sulit, seraku. Karena kita tahu dunia ini bekerja semuanya dengan penglihatan. Seraku atau apa yang kita lihat. Karena banyak kali kita bekerja dengan apa yang kita lihat. Kalau kita memesan makanan juga di restoran. Ada menu-nya kita lihat gambarnya juga. Kalau kita membeli menu dan kita lihat gambarnya. Kemudian kita membeli apa yang kita ingin makan. Bahkan kalau kita beli barang juga online di Tokopedia atau di sini Amazon, seraku ya. Kalau kita mau beli dari Amazon atau Tokopedia, seraku ya. Kita lihat gambarnya dulu, seraku. Baru kita pilih dan kita order, seraku. And then you choose and then you order. Bahkan kalau kita lagi pacaran juga, jatuh cinta. Ya karena kita melihat, yaitu pasangan kita. Lalu kita tertarik, ya kan. Karena kita melihat. And then we fall in love with that person. Ya ini yang kita alami dalam kehidupan kita, seraku. This is what we do in our lives. Jadi iman itulah suatu realitas ilahi yang telah digaransi oleh Allah sendiri, seraku. So that is the, faith is the reality of heavenly that has been guaranteed by God. Ya penulis daripada kitab Ibrani ini sedang berusaha menjelaskan pada umat Yahudi pada waktu itu. Bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat yang lebih baik di masa mendatang. The writer is explaining to the Hebrew, in the book of Hebrews, to the Hebrew people. That there is something that is going to come in the future. Ya mereka sangat membutuhkan iman untuk bisa bertahan dalam kesulitan, dalam tantangan, penganyian pada waktu itu, seraku. And they have to survive through the struggle because of faith that will continue to uphold them in the struggle. Karena itu serdu bagi setiap kita bahwa pada hari ini juga, that's why in this day, ya kita bisa memahami dan kita bisa merasakan bahwa begitu pentingnya iman. Apalagi kalau kita hidup di Amerika saat ini dan juga di Indonesia, ya tidak gampang seraku. Kita membutuhkan sesuatu iman yang daripada Tuhan. And we know and we can feel the importance of faith in our lives, even in Indonesia or here. Ya karena itu begitu penting untuk kita bisa mengalami akan setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. That's why it's so important if we can experience the promises of God in our lives. Yang kedua yaitu faith itu through his word. Bahwa iman itu melalui firmannya, seraku. The faith is happening through his word. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Jadi kita harus mendengar, seraku. Atau kita juga bisa membaca, yaitu Alkitab, firman Tuhan yang ada. Jadi idewan kita membaca firman Tuhan atau kita mendengar. Whether we're through reading or whether we're listening. Karena itu kalau kita ke gereja, kita bisa mendengar khotbah, firman Tuhan. So when you go to church, you can listen to the word of God. Karena baik dengan mendengar, yaitu iman kita ini bisa bangkit, iman kita bisa bertumbuh. Because through hearing, your faith will grow. Jadi pendengaran oleh firman Kristus, maksudnya kita mendengar firman mengenai Kristus. When you heard the word of God about Christ, that's what it means. Karena iman adalah percaya pada sesuatu, ada seseorang. Because faith is believing in something or someone. Iman kita digantungkan pada Kristus yang setia. Faith is dependent on Christ that is so faithful in our lives. Karena itu kita perhatikan, begitu penting untuk kita senantiasa mendengar atau membaca firman Tuhan. So it's very crucial for us to read or listen to the word of God. Ada suatu ilustrasi dikatakan, you are what you read. You are what you read, there's an illustration that says this. Personal personality and social psychology menulis bahwa seseorang dibentuk oleh buku-buku yang dibacanya. Because the journal of personality and sociology wrote that someone is formed by what they read. Ada perubahan psikologis yang terjadi kepada kehidupan seseorang pada waktu dia membaca buku atau membaca firman Tuhan. Because psychological change will happen when you are depending on what you are reading. Whether it's a normal book or it's the word of God. Ya ternyata perilaku dan pola pikir akan manusia itu mirip dengan karakter favorit tersebut. So the action and the habit that we have is formed by what we read. Jadi kalau karakter favorit kita, kita membaca Alkitab yaitu Tuhan Yesus. Because karakter favorit us may be Jesus Christ when we read the Bible. So our character will be changed day by day to be like Christ. Yes, diubahkan dari hari ke hari seperti Christus seraku. To be changed day by day to be like Christ. Karena itu penting untuk setiap kita untuk bisa mendengar atau membaca firman Tuhan. Itu yang kedua seraku, begitu penting dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua seraku, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya teringat pada waktu tahun 2003. Saya memandu 2003. Kami diutus oleh Pastor Jimmy dan Pastor Denny Hanafi dari Padang untuk pindah ke Medan. We are sent by Pastor Jimmy dan Pastor Denny Hanafi to move from Padang to Medan. It's a big decision yang kita harus ambil. It's a big decision we have to take. Karena waktu itu saya masih kerja, ada perusahaan keluarga yang saya dipercayakan. Karena saya ada kerja melalui perusahaan keluarga saya yang saya mengurangkan. Ada juga keluarga, istri dan anak, isteri dan anak, isteri dan anak, dan juga gereja di sana. And also the church over there in Padang. Puji nama Tuhan, kita belajar taat kepada pemimpin yang menyampaikan suara Tuhan. Because I learned to obey the word of God through the man of God that is over our authority. Kami juga berdoa dan meminta konfirmasi demi konfirmasi. Puji Tuhan, ada satu orang hamba Tuhan yang juga telepon kepada kami dan menginformasikan. Memberikan ayat seraku di mana dikatakan dalam Joshua 3 ayat 4. Joshua 3 ayat 4. Maksudnya ialah supaya kamu mengetahui jalan yang akan kamu tempuh. So you know which step you have to take. Karena jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang belum pernah kamu lalui sebelumnya. Because that road you're taking is a road that you have never traveled before. Wow seraku, bayangkan kita dari tahun 86, kita menengah dan pindah ke Padang. Setelah itu 2003, kita pindah lagi ke Medan. Sesuatu kota yang kita belum kenal seraku. A city that we have never known before. Kita belajar melangkah dengan iman seraku. Kita belajar, kita mendengar firman Tuhan. We listen to the word of God. Dan luar biasa pada waktu itu pertolongan Tuhan cara ajaib. And God's help is so amazing at the time. Karena pada waktu itu saya dengan nekat juga boleh katakan ya. Di mana kami pada waktu itu ya saya ngomong sama orang tua saya. Bahwa saya mau berhenti kerja seraku. I said I want to stop working. Dan saya mau melayani Tuhan di Medan. And I want to serve God in Medan. Pertama kali orang tua saya enggak setuju papa saya. And my dad at the time didn't agree. Tapi puji Tuhan akhirnya kami juga pendekatan semuanya dan doa. Akhirnya dia merelakan kami juga untuk bisa pindah ke Medan. Dan melepaskan pekerjaan yang ada seraku. Dan cara yang ajaib juga waktu itu hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Kami melangkah dengan iman seraku ya. When we walk by faith. When we step by faith. Yang luar biasa waktu itu dia telepon Ibu Mita. Dia ada di Jakarta. Telepon Ibu Mita dan ada di Jakarta. Dia katakan. Bisa tolong enggak kamu nanti ke Jakarta ketemu dengan saya. Can you come to Jakarta and meet me? Kita kaget ada apa saya pikir. Enggak ada sesuatu yang ingin kami, yang saya kasihkan buat kalian. I have something to give to you guys. Bisa datang enggak ke Jakarta. Can you come to Jakarta? Ya puji nama Tuhan dalam waktu ada yang, kalau enggak salah dalam waktu yang dekat kita ada acara gereja juga waktu itu. At the time we have something going on in Jakarta in the church, IFGF church conference or something. Hotel Arya Duta di Lipo Karawaci. Hotel Arya Duta di Lipo Karawaci. Dan begitu terkejutnya kami, pada waktu itu kami ketemu, dia membuka anting-antingnya. And she took off her earrings. Diamond earrings. Satu, satu, apa namanya, tiap-tiap anting-anting ini kan satu karat diamond seraku. It's one karat diamond. Jadi ada dua karat diamond seraku. So two karat diamond. Dari ensword, berikut dengan sertifikatnya. With ensword. Dia serahkan kepada Ibu Mita. Dia bilang ini Tuhan suruh, suruh saya kasih buat kalian nanti kalau pindah ke Medan. This is given to you guys, for you guys when you move to Medan. We're so surprised. Ya begitu terkejut. Sehingga luar biasanya seraku, ya dia bilang ini anting-anting ini, saya sudah tidak taat, sudah saya buang di tong sampah. I guess I've already thrown this at the, at the, at the, accidentally I lost it. Tapi dia berdoa, dia cari-cari ketemu, suruh ku. But he prayed, as she prayed, and she found it. Makanya dia begitu ketemu itu, dia segera ingin kasih sama kami, suruh ku. Because when she found it, she wanted to give it right away to us. Akhirnya itulah kami terima, suruh ku, dan itu bekal untuk kami bisa sewa rumah di Medan, suruh ku. And that is the money that we used to move in Medan, and rent a house and everything in Medan. Yaitu cara Tuhan yang memelihara, dan membuktikan, memberikan konfirmasi, demi konfirmasi yang luar biasa. And that is God confirming in our lives what step we have to take. Yaitu kami belajar untuk berjalan, untuk berjalan dengan iman dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. So we learn to walk by faith. Karena apa? Karena kita mendengar dan tahu bahwa Tuhan berbicara dan memberikan firman, dan kita melangkah dengan iman suruh ku. So God is speaking, and we move by faith. Karena itu begitu penting untuk setiap kita bisa, yaitu mendengar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Apa remah yang daripada firman Tuhan yang berbicara dalam hati kita pada hari ini, suruh ku. Itu yang kita pegang, yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, suruh ku. That is what we hold on to. Yang ketiga, yaitu the word transform you. Bahwa firman itu mengubah Anda. Firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan kita. Karena itu akan mengubah hidup Anda. Ada quote yang dikatakan, Saya telah membaca banyak buku, tetapi Alkitab membaca saya. Saya telah membaca banyak buku, tetapi Alkitab membaca saya. Luar biasa sesuatu. Kita tahu bahwa Alkitab ini adalah buku kehidupan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan yang untuk selama-lamanya. Ini adalah buku Tuhan yang selama-lamanya. Begitu penting, suruh ku. Jadi Alkitab itu membaca kehidupan kita. Karena Alkitab membaca kehidupan kita. Mengungkapkan pikiran-pikiran kita yang terdalam. Bahkan menyatakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan bahkan menunjukkan ke apa-apa kesalahan yang kita punya. Itu dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat 12, Firman Tuhan berkata, Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendir-sendir dan sun-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Jadi firman Allah itu alive, hidup, dan kuat. Begitu penting, suruh ku, kita untuk bisa membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengubahkan kita, suruh ku. Mengubah perilaku kita. Mengubah karakter kita, suruh ku. Saya dulu adalah seorang penjudi. Tuhan ubahkan hidup saya. Saya bisa berhenti judi. Saya dulu adalah seorang penjudi. Tapi Tuhan mengubah hidup saya. Bahkan juga dulu saya suka mencuri, suruh ku. Saya suka mencuri, bahkan saya pernah merampok. Dan bahkan saya pernah merampok rumah kakak saya sendiri. Saya merampok rumah kakak saya sendiri. Semua hartanya, barang-barang berharganya saya sikat semua. Semua harganya, barang-barang berharganya saya sikat semua. Saya gadekan di tukang gade, suruh ku. Saya pawned it off at the pawn shop. Saya hampir di penjara pada waktu itu oleh kakak ipar saya. Karena pada waktu itu, dia panggil polisi. Dan beberapa polisi datang. Dengan anjing doberman, suruh ku. Anjing hitam. Anjing hitam dua biji yang gede itu, suruh ku. A big doberman dog. Go into the house. Dia gedor-gedor pintu kamar saya. Anjing itu manjat-manjat pintu kamar saya. Into my room. Lalu polisi bilang, ini orang dalam yang kerjakan. This is the person inside. Lalu kakak ipar saya, Cihu saya, panggil saya. Dia katakan, kamu ya yang pelakunya. Ngaku kamu. Saya ngaku, suruh ku. Ya Ciu, saya yang pelakunya, suruh ku. I was the one that robbed you. And then after that, the case is closed. Case closed. But God changed me completely. God changed my character. I like the curse. I like the curse used to be. Waktu firman Tuhan yang mengubah hidup saya. Hidup saya bisa berubah. I can change. Tiba-tiba aja bisa hilang kata-katanya. And suddenly that words are gone. I cannot curse anymore. Used to be all the zoo can come out from my mouth. But when I receive God's life. In Christ, God changed my life. Ya, saya mengalami yaitu hidup yang diubahkan menjadi ciptaan baru dalam Christus. Karena itu begitu luar biasanya firman Tuhan yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. So that's why it's so wonderful the word of God that can change our lives. Alkitab juga membaca perilaku manusia. Dan mengajar kita bagaimana hidup dalam kebenaran. Reads our behavior and tells us how to live righteously. Dalam dua Timotius pasal yang ketiga ayat 16. To Timothy 3.16. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ya, jadi juga mengubah bagaimana perilaku kita. Change how we act. Mungkin sebelum kita bertobat perilaku kita seperti binatang. Maybe before we are safe, we acted like animals. Tapi setelah kita bertobat perilaku kita berubah. Kita semakin hari semakin seperti Christus. But when we are safe, we are becoming more and more like Christ. Orang yang mungkin lemah-lembut, yang murah hati. Orang yang bisa peduli kepada orang lain. Diurnya kita sangat egois. Kita begitu ganas, beringas. Dan mau gampang memukul orang, berkelahi, dan sebagainya. Tapi setelah firman Tuhan mengubahkan hidup kita, perilaku kita berubah menjadi baik, seraku. Oleh kuasa daripada firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, seraku. That's the power of the word of God in our lives. Alkitab juga membaca masa depan kita. The word of God also reads our future. Bahkan memberikan peringatan tentang penghakiman untuk hari yang akan datang. And even give the judgment that is going to come. Dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat 27 dikatakan. Bahwa, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa kita manusia ini, yaitu ada batas waktu hidup kita. Kita gak bisa hidup selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, kalau umur manusia bisa 70 tahun, paling banter 80 tahun. Tapi puji Tuhan, kalau mama saya, Tuhan berikan anugerah yang luar biasa, 88 tahun dia masih hidup. Itu betul-betul suatu bonus yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa satu waktu kita akan mati. Tapi kita tahu bahwa satu hari kita akan mati. Amin seraku. Karena itu kita harus persiapkan, kita mati, dan kita akan dihakimi. Karena kita harus bersiapkan, ketika kita mati, kita akan dihakimi. Ini merupakan suatu peringatan dan warning yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Itu akan ada kematian, dan akan ada penghakiman pada hari yang terakhir. Firman Tuhan juga membaca masa depan kita, di mana firman Tuhan dalam kitab Jeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita percaya di dalam Tuhan, kita punya suatu masa depan yang cerah. Jadi kita tahu di masa depan kita, karena Tuhan, kita punya masa depan yang sangat baik. Bukan masa depan yang suram. Bukan masa depan yang suram. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk kita bisa hidup dan bisa melayani Tuhan. Karena itu kita harus pergunakan hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa saling melayani. Karena satu waktu hari baik kita tiba, kita akan pulang ke rumah Bapak di surga, dan pada hari yang terakhir juga nanti, kita semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Karena satu hari, kita akan pulang ke rumah Bapak di surga, dan kita akan diberikan pada hari itu. Di Al-Mudi berkata demikian, suraku. Di Al-Mudi berkata begini. The Bible was not given for our information, but for our transformation. The Bible is not given for our information, but for transformation. Jadi Al-Mudi itu tidak diberikan untuk informasi kita saja, tetapi untuk apa? Mentransformasi kita. The Bible is written to transform us. Untuk mengubah setiap kehidupan kita. It's not for information. Karena itu begitu penting dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12, ayat yang pertama, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi hidup kita, kita harus persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Pada waktu kita datang ke gereja, kita mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang bisa berkenaan kepada Tuhan. Jadi kita sedang menyiapkan kehidupan kita, supaya ketika kita datang ke Tuhan, kita bisa memberikan persembahan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Makanya setelah itu dalam Roma 12, ayat yang kedua, Rasul Paulus juga berkata, dikatakan, Firman Tuhan mengubahkan hidup kita, pola pikir kita, cara kita berpikir, dulu kita berpikiran begitu picik, begitu dangkal. Tapi setelah kita diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, pikiran kita, cara berpikir kita berubah. Kita punya mindset berubah, karena itu begitu penting untuk kita bisa mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini yang bisa mengubahkan hidup kita. Tiga hal ini yang penting dalam setiap kehidupan kita. Yang kita harus alami dalam setiap kehidupan kita. Kami mengalami banyak di dalam setiap perjalanan iman atau discipleship journey yang kami jalani. Pada waktu saya bertobat sampai hari ini, saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai secara ajaib. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Penuh dengan air mata dan sebagainya. Tapi puji Tuhan pada waktu kami mengalami tantangan dan kesulitan, waktu kami di Medan, sepuluh tahun lebih, firman Tuhan selalu datang dalam hidup kami. Kata Tuhan selalu datang ke dalam hidup kami. Seperti remah, seraku. Yang menguatkan. Yang menguatkan. Tuhan selalu menguatkan untuk kita jangan menyerah. Supaya kita tidak menyerah. Supaya kita bisa menguatkan hati kita. Supaya kita bisa menguatkan ke dalam hidup kita. Jangan kita menyerah. Jangan menyerah. Siapa tahu satu langkah lagi, seraku. Anda tidak tahu apakah satu langkah lagi yang kita harus jalani adalah kemenangannya daripada Tuhan. Karena itu, seraku. Mari, saudara dan saudara. Jemaat Tuhan yang dikasih siang hari ini. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Dan kita perlu juga berkata, Iya Tuhan. Jangan katakan, Tidak Tuhan. Dan kita mau firman Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Puji nama Tuhan kalau saya bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan kami dalam malanya Tuhan. Semuanya by the grace of God. By the grace of God. Saya bisa katakan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami. Semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Tiga hal ini yang saya bagikan pada siang hari ini. Begitu penting dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Dimana bahwa iman itu begitu penting. Puji nama itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Terbukti dalam waktu-waktu sulit, disanalah iman kita harus kita perjuangkan. In difficult time, that's when we have to fight with our faith. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dan menolong kita. Pada waktu-waktu kita sulit, kita bisa mengatakan thanks God by the grace of God. Bukan kuat dan gagah kita. Justru dalam kelemahan kita lah. Disana kita bisa menerima anugerah Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Saya akan tutup dengan kesaksian saya bagaimana Tuhan boleh memakai setiap kehidupan kami. Kami yang tadi tidak ada artinya apa-apa, suratku. I want to give through my testimony. I want to close with this. Bagaimana Tuhan boleh mengutus kami dari Amerika. Tadi kami menyelesaikan kuliah di Fresno. We finished our school in Fresno. 86, we got married. Dan tiga tahun kemudian kami kembali ke Indonesia waktu itu, di Jakarta, dan kembali ke Padang. Itu my hometown, kota kelahiran saya. Setelah kami menikah, tiga tahun kami diproses juga dibentuk pada waktu Tuhan sudah memberikan penglihatan waktu di Fresno. God gave a vision in Fresno. Seperti, dan apa namanya, lilin begitu, suratku, tapi yang tertutup, suratku, yang ada angin kencang ingin menghembus. Tapi lilin itu tidak redup-redup, tapi tidak bisa padam, suratku. Itu kehidupan kami. Dan kami alami selama tiga tahun masa di Padanggurun waktu itu, suratku. And we experienced that three years in the desert feels like. Tahun 1989, akhir dengan anugerah Tuhan, setelah kami mengikuti SKG, Seminar Kepimpinan Gereja waktu di Jakarta. 1889, after we took the seminar, Dick Everson, And he gave the word of God to Everson. And by faith we moved. To start IFGF. In IFGF Padang. Through that stop of faith, Memang tidak mudah, suratku. It's not easy. So many struggles. Kadang-kadang dalam kita ibadah, ada lurah, Suruh kita berhenti untuk ibadah. They come to us in the middle of service, Cannot have service anymore. Padang, daerah yang cukup sulit untuk memberitakan Injil, suratku. Padang, it's so difficult to speak the word of God there. Through God's grace. Tuhan bisa menolong dengan cara ajaib. God is helping us, amazing. From Padang, we started church in Mentawai. Dari satu gereja kepada gereja yang lain. From one church to another. Yeah, kita rintis juga gereja yang ada di Pekanbaru. We started church in Pekanbaru, suratku ya. Pekanbaru, suratku ya. Bahkan di Medan, ya. And even in Medan. Saya lihat, saya hitung puji nama Tuhan dengan anugerah Tuhan. Ya, dalam perjalanan iman kami, Tuhan mempercayakan kami untuk bisa merintis 19 gereja total sebenarnya. God, let us to start 19 gereja bagi nama Tuhan. Give glory to God, suratku ya. Tidak mudah, suratku. Tidak mudah. Ya, ada 10 gereja di Mentawai. Di Padang kita ada gereja lokal, Padang, IJ Padang, Tuluk Bayu, Lubu Alung. Lubu Alung juga ini gereja yang tidak mudah. Bukan tempat pembinaan iman, suratku. Kita disana sulit, suratku. Tadi saya sudah sharing sama Pak David juga. Bagaimana tantangan kita di Lubu Alung, suratku. Kita tidak bisa beribadah tepuk tangan, tidak bisa nyanyi-nyanyi. Kita tidak bisa clap our hands or sing. Kita hanya bisa berdoa, suratku ya. Dan begitu tantangannya, suratku. So many struggles. But we don't give up. Di Medan pun, waktu kita masuk juga, kita pernah mau dibakar gereja kita. When we came to Medan, we almost burned our church. Because we rented a church. So for places from our house, that we rent, they want to burn our church. When we have a covenant class, we still prayed and got help. Miraculously, God led them to not burn our church. So many things we have to face. It's not easy. Many times we almost give up. But praise God, we're still here at the end of today. Through God. Give glory to God's name. Let's stand. Kita akan nyanyikan satu pujian. We're going to sing one song. Yesus pujaanku. Kita nyanyikan pujian dari album Greater, IFJ Press. Mungkin kita, ini lagu baru mungkin, ya. Kita bisa belajar bersama-sama, gak apa-apa. Biarlah dalam waktu-waktu yang singkat ini, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kita bisa mengandung keputusan. Untuk berkata, ya Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Dan utus aku Tuhan. Jadikan aku berkat. Bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari keluargaku. Dari komunitasku. Dari kotaku. Dari kota-kota. Dan bangsa-bangsa lain yang ada. Dan sejauh Tuhan bawa kami Tuhan. Bagi yang jauh Tuhan ingin membawa kami. Alleluia. Nanyikan pujian dengan sekenap hati kita. Alleluia. Ku datang sujud di kakimu. Ku datang sujud di kakimu. Berarti tidak ku bernyata. Sampai Yesus selamanya Katakan dengan sekenap hati kita Ya Yesus ku Ucah aku Ya Yesus ku Ucah aku Sampai demamu Hanya aku Katakan ya Yesus ku Dengan sekenap hati kita sempakit Ya Yesus ku Ucah aku Amin Thank you Jesus Ya Yesus ku Ucah aku Ya Yesus ku Ya Yesus ku Ucah aku Yesus ku Ucah aku Ya Yesus ku Thank you Jesus Ucah aku Ucah aku Ya Yesus ku Yesus ku Yesus ku Yesus ku Ucah aku 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 Ucah aku